Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan koprak grup hari ini kita berada di desa Sembon Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar ini ada eh kol diselur ya ada umplong nih sampai lumut nih lor loncasi seboh saking sui nelek nganggur gitu temen-temen ya ini saking lamanya nganggur lor dan enggak pernah dihidupin sama sekali ya lor poh sampai karatan kabih jadi ini rencananya mau di jual murah lor ini nyoba kita cek lor ya untuk bagian dalam bayu model-model yang ini lor bayu dashboardnya juga sudah enggak ada woi nyoba kita cek mesinnya lor ya masih layak urep apa enggak hehehe karena sudah lama ini tujuh tahun nah bah sampai yang ini lor lumpur lor sampai bunter nganu kropos ya ini pompanya lor ini coba kita cek ya ini pompa solar ini kita kendorkan lor kita cek pompone dan ini juga ada selangnya mengganggu lor mengganggu pergerakan pompa ya nanti akan kita ganti untuk selang yang baru malah ternyata bocor lor untuk selang solarnya ya ini nah ini pada ada bocor semua lor nah itu yang ini lor ini solarnya tumpah dari sini lor untuk pompanya masih oke lor jadi jalur ini dari tanki lor terus ke sini ke pompa dari pompa ke filter atas nah ini di pompa ya naik filter atas untuk solarnya baru turun lagi ke bos pom dan ini harus padat lor nggak boleh sampai ada ada anginnya ya kita cek koplingnya lor ternyata koplingnya juga macet temen-temen ya ini macet berhenti di separuh master ini temen-temen ya untuk koplingnya nah ternyata macet disini lor ya nah sampai sini lor ya macetnya dan nggak mau turun ya ini akan kita lepas lor ini ledennya ini sama bautnya yang bagian atas ya sama pedalnya ini nanti akan kita lepas untuk pengecekan Oke temen-temen ini sudah kita ganti dengan selang fleksibel yang baru selang solar yang seharusnya memang pendek semacam ini lor ya nggak panjang enggak panjang semacam tadi ya ini langsung aja langsung aja akan kita pompa lor untuk solarnya bisa padat apa enggak kalau yang bagus ini pompanya padat temen-temen ya nah ini nyoba kita lepas bagian sini lor kita keluarkan anginnya dulu ya yang berada di dalam bos bos pom yang sudah tujuh tahun tidak hidup yang jelas solarnya juga sudah enggak ada nah ini kita buka lor hati-hati ya ini ada per sama gotrinya lor ya jadi ini mompanya yang lubang ini kita tutup lor pakai tangan terus sebelahnya kita pompa ya sampai betul-betul anginnya habis lagi lor untuk master couplingnya ternyata minta diganti ini lor ini akan kita ganti baru aja nanti akan langsung kita ganti yang baru aja temen-temen karena ini sudah nggak layak pakai nah ini pompanya sudah berat lor wes atau sih seharusnya yang bagus semacam ini lor keras artinya ini sudah padat untuk solarnya ya dan akan nyoba kita hidupkan ya ini kita tutup lagi lor jadi harus ditekan ke bawah terus kita putar ke kanan ya enak saya tutup sampai rapat ya ini untuk kabel-kabelnya sudah ada lor tadi kabelnya enggak ada dan akan nyoba kita hidupkan ya ini pomanya sudah padat yang jelas di sini harus kita cek juga untuk airnya lor weh kosong lor nanti akan kita isi ya coba ayo 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 ternyata akhirnya lopet kayaknya lor jadi ini harus di-stark dulu untuk akhirnya kis terkelosak tiba-tiba ya udah lagi nih sajen yang kedua lor Oh sih manget manget ini lor hahaha jangan cek manget-manget pakai bawangnya ya bawangnya lor Oke lor ternyata setelah dicas beberapa saat dan langsung bisa hidup ya dan suaranya pun juga enak dan kaya iki suaranya seumpul untuk mesin ya masih sip istimewa karena kalau tidak istimewa kalau tidak sip ini sudah enggak bisa hidup lor susah untuk hidup ya kayak istimewa tenang ini temen-temen ya ini tinggal kita menghidupkan remnya sama koplingnya ya ini memang ada asapnya tipis temen-temen ya tidak apa-apa karena ini juga dalam anda hidup suaranya pun enak lor ini 100 PS temen-temen ya tapi suaranya sudah ungkul ini airnya pun warnanya juga sudah guling artinya kerak-keraknya itu kato telur nanti akan kita kuras ya akan kita ganti air yang baru nah ini sekarang kita menghidupkan ngocok remnya lor ya nah kocok remnya ternyata untuk rodanya enak sebelah kanan depan atau belakang macet temen-temen ya ini coba setelannya dilonggarkan lor dan macet kabel lor rodanya jadi ini harus kita buka semua lor untuk roda-rodanya nanti jadi wes semoga bermanfaat jolali like komen dan subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati